Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Teman-teman, dimanapun Anda berada, di dalam komunikasi ada banyak cara. Yang pertama adalah Anda menggunakan kata-kata. Dimana ketika Anda menggunakan kata-kata, kekuatan Anda sebetulnya adalah 7% saja. Itu pun ketika Anda benar dalam memilih kata-kata atau yang disebut dengan semantik, pilihan kata-kata Anda tepat, itu 7%. Yang kedua adalah bagaimana intonasi Anda, tinggi, rendah, nada yang Anda gunakan. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi komunikasi Anda. Bertambah berapa? Maksimum 38%. Ketika intonasi Anda tepat, word Anda tepat berarti 7 ditambah 38, baru 45% saja. Terus teman-teman, apa yang terjadi berikutnya? Gestur Anda, body language Anda, bahasa tubuh Anda, ternyata dia menempati porsi yang sangat maksimal, 55%. Sebagai salah satu contoh adalah, mungkin Anda perlu berkata-kata, eh Edwin, kemari. Maka orang itu datang. Tapi mungkin Anda tidak perlu berkata, Edwin, Anda hanya cukup menuju orang itu dan Anda memberikan simbol seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang Anda pahamin? Yes, saya sedang menuju orang itu, saya suruh datang kemari, saya akan beri dia sejumlah uang. Yes, itu yang akan terjadi. Teman-teman, bahasa tubuh Anda sangat mayoritas mempengaruhi cara Anda mendapatkan hasil dari penjualan produk atau jasa Anda. Mungkin produk Anda biasa-biasa saja, tetapi gestur Anda, bahasa tubuh Anda, mempengaruhi emosional dari prospek atau calon customer Anda. Dan sekali lagi, emosional menduduki peringkat nomor satu. 85% keputusan seseorang dibuat karena faktor emosionalnya. Hati-hati dengan bahasa tubuh Anda, karena bahasa tubuh Anda sangat menentukan keberhasilan di dalam proses penjualan Anda. Sebagai salah satu contoh, apa yang terjadi ketika Anda sedang berbicara dengan saya dan saya bersikap menutup tangan? Apa kesan Anda? Anda akan merasa terjadi penolakan terhadap ide Anda. Yes, apa yang terjadi ketika saya, maaf, apakah Anda bisa melihat ketika saya menggerakkan kaki saya? Terlihat nggak di dalam kamera? Nah, ketika Anda bisa melihat dan posisi Anda searah dengan posisi saya, artinya apa? Anda setuju dengan ide saya. Kalau Anda yang pembeli, saya penjual, Anda setuju dengan ide saya. Proses crossing terjadi. Tapi apa yang terjadi ketika sikap kaki berkebalikan? Saya ke kiri, mereka ke kanan. Artinya apa? Ada penolakan. Maka hati-hatilah di sana. Teman-teman, penting bagi Anda untuk membangun kedekatan atau kesamaan, frekvensi bersama prospek atau calon customer Anda. Sekali lagi, bangun kedekatan, bangun kesamaan. Untuk apa? Supaya Anda mendapatkan satu frekvensi dengan mereka. Maka apa yang terjadi berikutnya? Silahkan Anda subscribe kami di channel Youtube kami ini. Untuk mendapatkan apa? Keterangan-keterangan lebih lanjut tentang bagaimana Anda menjual tanpa Anda banyak berkata-kata. Teman-teman, demikian vlog saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses buat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!